Hanya karena hal sepele, seorang pria paruh bayat tegal menganiaya rekannya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi di gereja kawasan Tanjung Riau, Batam. Anto, petugas kebersihan yang sehari-hari bekerja di gereja Gisi Tanjung Riau, Batam, hanya bisa tertunduk saat petugas dari polsek sekupang mengiringnya. Anto ditangkap setelah dilaporkan warga karena menganiaya eri rekannya sesama petugas kebersihan. Menurut kapolsek sekupang, kompol Yuda Suryawardana mengatakan, korban dibacok pelaku menggunakan parang. Sebelumnya pelaku dan korban terlibat cekcok gara-gara air di kamar mandi melimpah. Pelaku yang diduga di bawah pengaruh alkohol emosi saat korban membantah. Pelaku yang emosi mengambil parang dan langsung membacok korban. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan berlipis. Nah, pada saat pelaku ini kembali ke TKP, pelaku melihat air, tanki air, keran di tanki air itu meluap. Nah, pada saat itulah kemudian pelaku langsung menghampiri korban. Pada saat pelaku menghampiri korban, terjadi perdebatan, akhirnya terjadi tindak bedana pengenaian berat itu. Sebenarnya sih, sudah sering antara korban sama pelaku ini berselisih cekcok, cekcok mulut. Pelaku pada saat itu habis mengonsumsi minuman keras. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Gusti Yunusa, AI News, melaporkan. Selamat menikmati.